Tepeki Tunas Melati Kuto Arjo menggelar milad ke-35 di gedung dakwah Muhammadiyah Kuto Arjo, Komplek Masjid Darussalam Kuto Arjo, baru-baru ini. Tepeki ini telah berdiri sejak tahun 1989 lalu yang mengawali adanya Tepeki yang ada di Kuto Arjo dan Purworejo. Dikatakan oleh Kepala Tepeki Tunas Melati Kuto Arjo, Haji Yudha Wahyu Purwanto, bahwa ada penekanan akan pentingnya kolaborasi antara tiga komponen yang terdiri atas lembaga pendidikan, peserta didik atau santri, dan wali santri, tujuan semua menuju Liridoi Ilah. Sebagai koordinator di Tepeki, mudah-mudahan ini nanti bisa ke depan lebih maju apa yang sudah ada. Yang sudah bagus akan kita tingkatkan, yang nanti kurang misalkan akan kita perbaiki. Salah satu adalah dengan kualitas daripada ustaz-ustazahnya akan kita tingkatkan, serta sarana-perasarananya. Dan mudah-mudahan di tahun ini, gedung dakwah di lantai atas sudah bisa kita memperhatikan untuk sarana-peras yang ada di Tepeki-nya, sehingga kelas lebih representatif dan ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat baru untuk kita lebih maju, khususnya Tepeki Tunas Melati di bawah koordinasi saya. Dan mudah-mudahan ini juga nanti menjadi Tepeki yang bisa diandalkan, anak-anak yang bisa kreatif dan berkemajuan untuk masyarakat kita khususnya, dan umumnya kepada usaha paksa kami. Terima kasih dan mohon bimbingannya selalu, semangat selalu untuk ustaz-ustazahnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Batko Tepeki Kutoarjo, PCM Kutoarjo, PCA Kutoarjo, PCPM Kutoarjo, Pengelola Tepeki Darul Hikam. Dikatakan pula oleh Ketua PCM Kutoarjo, Haji Mohmansur, dirinya mengapresiasi perkembangan lembaga tersebut yang terus berkembang hingga saat ini dan terus berharap kemajuan yang semakin lebih baik lagi. Pada kesempatan itu juga diserahkan secara langsung SK Kepala Tepeki dari Haji Mohmansur kepada Haji Yuda Wahyu Purwanto, yang nanti akan melanjutkan pengelolaan lembaga ini setelah kepemimpinan Dr. Andes Haji Mangsuddi Almarhum. Kami akan menamati Bina Capang Bukum Mariam. Terutama, membutuhkan kelemah pilihan kepada Tepeki Kutoarjo, yang berlati bukan ke-35. Pilihan ke-35 ini menjadi kakak sejarah bahwa Tepeki adalah sebagai pelopor pendidikan tanggung-tanggung aturan Ibu Purwanto itu yang sedang masih krisis dan semakin lebih baik lagi. Yang kedua, Kepernyata Selamat pada keluar Tepeki yang baru. Ustaz Haji Wahyu Purwanto yang minta diamanati untuk memajukan Tepeki Kutoarjo sebagai amat dari periode mutabak tempat 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 menjadikan amat usaha untuk makam media untuk 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 memajukan. Ini akan tercapai di lapangan kompak antara pemilik dan antara user penggunanya, dan ini adalah pelanggan atau pelayanan kompak antara pembangunan. Kemudian dengan tiga komponen ini, soal kompak dan kawak akan matang dan berjalan tumpul berkemajuan. Kemudian dengan kemampu alas dan kemampuan alas dan kemampuan alas dan kemampuan alasi seen dinah tinggi Semoga maju, semakin kreatif, semakin bermanfaat bagi umat, maksudnya wali santri untuk kita nasib lagi, mudah-mudahan sukses selalu dan berubah. Kegiatan itu juga disemarakan dengan lomba santri, yakni mewarnai hafalan Al-Quran dan pembagian kado untuk santri, serta berbagai macam hadiah maupun door prize. Dari Kutu Arjo, Citizen Journalist Ahmad Maulidin Musdani, Begelen Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.